Intro Ya masih bersama saya Ayu Purnama di I News Malam Pemirsa dalam rangka 70 tahun kemerdekaan Indonesia Ormas Islam dan sejumlah umat Islam menggelar halal bihalal akbar Dengan tajuk para detauhid Indonesia Dalam para detauhid di Indonesia ini Para jama melakukan long march Dengan rute Senayan Bundaran HI dan kembali ke Senayan Ribuan jamaah umat Islam pagi tadi menggelar para detauhid Indonesia Dengan cara melakukan long march dari kawasan Senayan hingga Bundaran HI Selain long march, sepanduk sepanjang 3 km bertuliskan bahasa Arab Juga dibentangkan tanpa terputus Hari ini kita berkumpul untuk menyelengarkan para detauhid Indonesia Satu kegiatan yang dimaksudkan dengan 3 tujuan Yang pertama adalah sebagai ajang silaturahim Halal bihalal bagi umat Islam dan para tokohnya Yang kedua, yang terutama untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia Yang ketiga, ini sebagai realisasi dari hasil Kongres Pemat Islam di Indonesia di Jogja Yaitu tentang penguatan politik, penguatan ekonomi, dan penguatan sosial budaya Indonesia yang seluruh kabinetnya Agar jangan sekali-kali berpikir untuk minta maaf kepada PKI Betul? Betul! PKI adalah pusu agama Betul? Betul! Pusu negara Betul! Pusu NKRI Betul? Betul! Parade Tauhid Indonesia juga dihadiri oleh tokoh Islam Di antaranya Ketua MUI Kiai Haji Khalil Ridwan Pimpinan Majelis Az-Zikra Ustadz Arifin Ilham Serta pimpinan AKL Islamic Center Parade Tauhid Indonesia yang digelar berbarangan dengan Car Free Day Mendapat pengawalan ketat oleh 1.400 personil kepolisian Dari Jakarta, Teddy Suteja memberitakan